Sosok Amanda Manopo Pembangunan Masjid, Amanda yang ditemui di acara Indonesian Television Awards 2021 di Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Senin malam kemarin, mengungkapkan bahwa ia telah mendapatkan lokasi untuk dibangun tempat ibadah umat Islam. Rencananya ya, rencananya mungkin karena kuru-kuru kita ini kan semuanya itu lebih tepatnya kan kaum muslim. Mungkin di daerah BKT, terus habis itu sama di daerah luar kota. Sebenarnya sih gak mau ya, gak mau dibahas detail seperti ini karena kan takutnya pro and kontra. Yang pastinya saya tidak mencari sebuah pahala, saya memang membangun sesuatu hal yang lebih tepatnya sebuah ibadah yang layak. Pada kesempatan itu, Amanda juga mengatakan kalau rencana membangun masjid bukanlah dadakan, melainkan janjinya yang sudah lama ia ingin wujudkan, bila mendapatkan rezeki berlebih. Wah, kasih dua jempol deh buat Amanda. Memang sebelum-sebutnya saya sudah bicarakan kepada manajer saya, karena semua rezeki yang saya punya ini memang harus gini, contohnya gini. Saya mendapatkan rezeki seperti ini, ataukah saya mau semoga aku dapat rezeki iklan atau beran ambasador apa, kayak nazar, sebuah nazar. Nanti hasilnya itu akan diberikan kepada siapa, gitu. Kalau misalnya ditanya dengan jumlah, aku tidak mau untuk menyebutkan, tapi yang pastinya ini semua dengan secara ikhlas.